Kepala Bersa, Bulog Cabang Kuala Tunggal memastikan stok bahan pokok yang dibiliki Bulog saat ini masih mencukupi hingga akhir tahun mendatang. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Cabang Bulog Kuala Tunggal, Dido. Bulog Cabang Kuala Tunggal memastikan stok bahan pokok yang dibiliki Bulog saat ini masih mencukupi hingga akhir tahun mendatang. Sejumlah bahan pangan yang dibiliki Bulog, yakni beras dan minyak goreng. Kepala Bulog Cabang Kuala Tunggal, Dido menjelaskan, beberapa hari lalu Bulog turut hadir bersinergi bersama pemerintah kabupaten setempat gagal melakukan operasi pangan murah. Ada pun stok Bulog yang selalu tersedia, yakni beras SPHP, minyak goreng kemasan, dan gula pasir. Diakui Dido, hingga saat ini stok Bulog keaktif beras CBP Bulog beras 1.200 ton, minyak goreng 7.000 liter, dan gula pasir 1.400 kg. Stok tersebut didilai akan mencukupi hingga akhir tahun mendatang. Untuk ketersediaan stok kita di Perumbalokan Percabang Kuala Tunggal, saat ini untuk stok posisi beras CBP kita ada 1.200 ton, di mana kalau untuk persediaan saat ini itu sangat cukup untuk 3 bulan ke depan. Lalu untuk kondisi stok, posisi stok beras premium kita ada di 2.800 kg. Untuk komoditi lainnya seperti gula, itu ada di muka 1.400 kg, dan minyak di posisi 7.000 liter. Ini untuk dua kabupaten bang? Ya, kalau untuk Bulog Kuala Tunggal ini, kami melayani Tanjap Barat dan Tanjap Timur.